Dekade telah berganti. Di era ini persaingan akan sukses dijalani oleh mereka yang memiliki kompetensi. Media Group News, sebagai grup yang konsisten dalam cita-cita, turut serta memajukan bangsa. Membangun sebuah unit bisnis yang bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Inilah Media Academy. Berfokus pada training provider dan sertifikasi profesi, mengusung visi-misi untuk membentuk dan meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia. Khususnya dalam aspek knowledge, skill, value, interest, dan attitude. Media Academy hadir tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan internal media group yang diantaranya, media pemberitaan, industri pangan, dan hospitality. Media Academy juga memberikan jasa pelatihan dan sertifikasi profesi bagi kalangan eksternal, seperti pemerintahan, swasta, perguruan tinggi, dan dunia industri lainnya. Para praktisi dan profesional menjadi asesor dan trainer ahli di Media Academy. Mereka berlatar belakang dari Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Indocator, Pangan Sari Utama, Papan Dayan Hotel, The Media Hotel, dan banyak perusahaan lainnya di lingkungan media group. Mari meraih masa depan gemilang bersama sumber daya manusia yang unggul dan bersertifikasi lewat Media Academy. Tadi perkenalan singkat kita dari Media Academy. Namun sebelum memulai webinar kita hari ini, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib. Mohon untuk seluruh peserta tidak menonaktifkan fungsi suara, dan nanti bagi yang ingin bertanya, silakan menggunakan kolom chat. Nah, saya akan menyampaikan arah sumber kita pada hari ini. Selamat bergabung, Pak Igede Ardike, member UNWTO, World Committee of Tourism Ethics. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Ardike. Selamat pagi, terima kasih. Ya, dan bersama dengan kita juga telah hadir, Ibu Marcela Sapadan, Head of Media Hospitality Media Group. Apa kabar, Ibu Marcela? Baik, terima kasih, Virji. Terima kasih. Dan juga Bapak Nyoman Winata, Owner Representative Intercontinental Bali Resort. Terima kasih, Pak Winata, sudah bersama kami. Selamat pagi semuanya. Salam dari Bali. Iya, dan saya juga akan menyampaikan seluruh peserta webinar Media Akademi. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Nah, kita sudah masuk dalam tatanan orkobali, dan bertempatan juga saat ini sudah akan memasuki liburan anak sekolah. Nah, karena itu, sepertinya ini adalah saat yang tepat untuk kita membahas opportunity ahead dan sustainable tourism yang juga menjadi tema kita pada hari ini. Bersama saya, Virji Bakker, yang akan memandu diskusi online sebagai moderator. Nah, semua sektor industri memang saat ini sedang menyusun SOP untuk bisa segera beradaptasi dengan tatanan normal yang baru. Nah, salah satunya disini juga adalah dunia pariwisata. Namun, kalau berkaca pada kejadian-kejadian lalu, misalnya seperti pencangkauan, ataupun ancaman keamanan, seperti pembali misalnya, untuk kembali kepada waktu, atau kembali untuk wisatawan datang kembali ke daerah tersebut, pasti butuh waktu yang cukup panjang. Nah, bagaimana dengan saat ini, di mana sebenarnya kita benar-benar terlepas dari pandemi COVID-19 itu. Tapi, ekonomi kita segera harus bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut. Nah, saya akan ke Pak Dika terlebih dahulu untuk mengetahui ini bagaimana nih Pak Dari, sisi pariwisata, kebijakan-kebijakan mendasar apa, yang memang harus segera disiapkan, untuk menjadikan sebuah daerah pariwisata itu, sudah saatnya untuk dibuka. Pak Dika, silakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih Ferji. Ini saya kira judulnya sangat menarik, karena ini sudah memberikan semacam optimisme yang luar biasa. Opportunity. Jadi, kita tidak bersedih hati terus. Memang kalau kita lihat, apa yang menjadi tantangan utama selama ini, khususnya dengan pandemi ini, kan seolah-olah jantungnya kepariwisataan itu yang diserang. Apa itu? Yang antara lain, karena social distance, physical distancing, kemudian juga kita dipaksa harus tinggal di rumah, padahal prinsip dasar kepariwisataan itu, orang harus berwisata. Keluar dari tempat tinggalnya. Tapi kita dipaksa harus tinggal di rumah. Ya, memang menyebabkan orang tidak ada yang berpergian, berwisata. Tetapi, mari kita lihat secara lebih jernih. Apa-apa yang menjadi pandemi ini, jangan sampai kita terus seolah-olah terpuruk. Jadi, saya setuju sekali dengan tema ini, bahwa ada opportunity. Ada cahaya terang ada di depan kita. Hanya untuk menuju ke situ, saya sedikit ingin mengingatkan kita. Ada hal-hal yang sangat mendasar di bidang kepariwisataan kita yang menjadi landasan, yang tidak boleh goyah. nomor satu itu bahwa berwisata itu sekarang ini adalah menjadi hak azazi manusia. Sudah diakui oleh PBB. Dan kita sudah ada juga di dalam undang-undang tentang kepariwisataan. Jadi, oleh karena itu, mungkin ini sifatnya sementara. Karena dia hak azazi untuk berwisata. Selama manusia itu ada, orang akan terus berwisata. Itu dulu pegangan opportunity kita nomor satu. Nomor dua, bahwa kepariwisataan itu berkaitan dengan kemanusiaan. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Seperti persaudaraan, saling memahami, menghormati, itu tidak akan pudar. Justru itu akan menjadi lebih kencang, lebih kuat di masa mendatang. Ini pegangan yang kedua. Pegangan yang ketiga itu adalah bahwa orang berwisata itu tujuannya bukan hanya sekedar mengisi waktu-uang, tetapi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini yang menjadi penting nantinya di dalam kita menatap new normal nanti, produk-produk apa yang nantinya masih tetap sesuai dengan konsep peningkatan kualitas hidup. Secara singkat, kualitas hidup itu harus mampu memenuhi secara seimbang kebutuhan jasmani dan rohania. Itulah kebahagiaan yang ingin dicari. Ini yang nanti erat kaitannya dengan pengembangan produk-produk yang baru. Di samping itu yang harus kita lihat ada sisi positif yang harus kita perhatikan. Nomor satu, lingkungan alam menjadi lebih baik karena kita kurang berkegiatan. udara lebih bersih, airnya lebih jernih, sampah jauh berkurang. Katanya dari teman-teman saya yang di Taman Nasional, burung-burung itu lebih cepat berkembang biak sekarang dibandingkan sebelumnya. Jadi ada hal-hal yang sangat positif yang kita harus pegang sebagai bagian dari opportunity ke depan. Kemudian ada yang kedua, ini menjadi penting. Mengapa kita dipaksa untuk tinggal di rumah? Adalah agar kita mampu melakukan introspeksi. Barangkali kita kurang baik memperlakukan Ibu Pertiwi selama ini. Mother Earth, mungkin kita terlalu berlebihan. Dia sudah berbisik, kita nggak pernah dengar. Dia sudah berteriak, masih terus kita hantam. Akhirnya kita diberikan Covid ini. Untuk berpikir ulang barangkali untuk itu. Inilah barangkali kalau secara dasar, kalau Fergie tadi mengatakan kebijakan apa ke depannya. Melalui introspeksi inilah kita harus bampu melakukan paradigm shift. Paradigma untuk kita bergeser kepada menyesuaikan dengan era normal baru itu. Dan yang sangat sederhana kelihatannya. Saya ingin menggarisbawahi, tapi ini adalah fundamental untuk memberi salam. Kita kan tidak boleh bersentuhan sekarang. Tidak boleh bersalaman, bersentuhan. Tidak boleh karena maaf ini Fergie, Cipaka Cepiki itu nggak boleh lagi bisa dilakukan. Tetapi justru bangsa kita Indonesia telah memiliki adat istiadat budaya tradisi yang filosofinya tinggi. Yaitu dengan mencakupkan tangan di depan dada, lalu sedikit membungkuk dengan memberi ucapan. Entah itu selamat pagi, entah itu assalamualaikum, entah itu di tempatnya Pak Nyoman itu adalah swastiastu, begitu. Apa yang menjadi dasar falsafah? Jadi sebetulnya kita selalu mengucapkan kata itu, itu sebetulnya adalah ucapan doa. Mendoakan agar yang di depan kita itu mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan dari yang maha pengasih dan penyayang. Ini luar biasa. Selama ini kita hampir boleh dikatakan tinggalkan. Hanya saya gembira sekali masih ada sebagian besar masyarakat kita masih melaksanakan tata cara adat budaya ini. Mungkin melahir dalam new normal yang baru nanti itu, ini harus kita kembali ke dasar ini. Lanjut. Nah, oleh karena itu ada tiga hal yang saya ingin ajak. Nomor satu yang sifatnya mendasar di bidang kepariwisatan itu apa. kemudian kebijakan-kebijakan apa yang saya harapkan nantinya bagi para pengambil kebijakan bisa digunakan sebagai landasan. Lalu yang ketiga, hal-hal yang sifatnya operasional seperti dijelaskan oleh Vergy tadi. Tapi itu nanti bagiannya Pak Nyoman yang lebih detail nanti bercerita di operasional itu. Nomor satu, tadi sudah saya ucapkan berwisata itu pasti akan terus ada. Nah, yang kedua, kita kepariwisatan Indonesia telah memiliki landasan falsafah. Yaitu konsep hidup dalam keseimbangan. Yang dalam isinya secara singkat seimbangnya hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungannya. Inilah sebetulnya secara inti kita diberikan pesan untuk berlaku, memperlakukan keinginan itu dengan konsep cukup. Jadi jangan berlebihan. Jadi ini sesuai dengan pesan dari COVID ini barangkali. Dan yang ketiga, itu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, yang harus kita gunakan sekarang, jangan melihat kepariwisatan atau pariwisata itu hanya dari sisi satu sudut pandang saja. Kita harus melihat kepariwisatan secara komprehensif, yaitu nanti saya jelaskan berikutnya. Dan kepariwisatan itu memiliki resilience, ketahanan. Baik sudah kita mau luar zaman krisis ekonomi, saya sendiri mengalami waktu ada masalah teroris dan seterusnya. Dan ini terus kita tunjukkan bahwa kepariwisatan itu memiliki ketahanan. Melihat kepariwisatan secara komprehensif, yaitu multidimensif. Baik itu ideologi, politik, jangan hanya dari sisi ekonomi semata. Dia memiliki kekuatan sosial budaya, bahkan kepariwisatan memiliki juga kontribusi untuk ikut di dalam bidang pertahanan keamanan. Bagaimana pertahanan itu kita hadapi, kita wujudkan sekarang. Yaitu, kemampuan dari siapa? Swasta, masyarakat, dan pemerintah menghadapi ancaman dari COVID ini. Dengan apa? Inovasi, kreativitas, dan rasa percaya diri. Seperti yang ditunjukkan di dalam topik sekarang ini. Dengan bekal dasar itulah kita mampu untuk mengatasi tekanan-tekanan dari pandemi ini. Dan itulah kemampuan yang ditunjukkan, nanti saya berikan beberapa contoh, merupakan ketahanan dari kepariwisatan dalam kerangka kita untuk mewujudkan pembangunan kepariwisatan yang berkelanjutan. Nah, salah satu elemen utama, khususnya seperti tekanan ancaman COVID seperti sekarang ini, untuk tetap kita membangun pembangunan kepariwisatan berkelanjutan menuju pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Lanjut. Nah, ini yang menjadi landasan. Saya harapkan itu bisa menjadi adanya paradigma yang baru. Bahwa harus diarahkan pembangunan kepariwisatan ke depan itu adalah menjadi kepariwisatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. bertanggung jawab itu berlandasan kepada nilai-nilai luhur, agama, masyarakat, dan juga lingkungan alam setelah kemanfaatan ekonomi. Itu yang menjadi landasan yang kebijakan ke depan. Nomor dua, harus ada pergeseran paradigma. Jadi yang sebelumnya kita selalu berorientasi kepada kuantitas-kuantitas-kuantitas dengan pesan jelas dari COVID kita harus bergeser ke arah kualitas. Kualitas ini tidak hanya dimaksudkan dari ukuran ekonomi, tapi juga dari ukuran sosial budaya dan interaksi terutama bagaimana nantinya orang berwisata itu lebih menekankan kepada aspek toleransi, saling mengerti satu dengan yang lain tentang perbedaan, persahabatan, persaudaraan yang akhirnya bertujuan untuk berkontribusi pada perdamaian. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana kepariwisatan ini bisa berkelanjutan. Itu harus basisnya adalah di masyarakat. Kita sudah terlalu sering mendengar community based tourism, tetapi itu hanya di tingkat ucapan. Belum menjadi kebijakan dasar yang harus menjadi bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat. Kalau saya katakan melalui pembangunan wisata di perdesaan bersama-sama dengan masyarakat, nah itulah desa-desa yang sejahtera akan menjadikan Indonesia yang sejahtera. Dan yang terakhir saya kira itu harus ada di sisi pengusahanya. Di pengusaha juga dengan landasan kebijakan yang sebelumnya saya sebutkan, pengusaha pun juga harus bisa menjadi, saya istilahkan menjadi social entrepreneur, yang lebih bersahabat, melibatkan bersama-sama masyarakat, dan kita maju mengambil keuntungan adalah untuk kesejahteraan bersama. Bukan hanya di sisi pengusaha, lalu masyarakat hanya ditempelkan sebagai pekerja semata-mata. Saya kira ini saya dengar tadi dari media akademi. Salah satu landasan dasar mengapa itu ada, wah ini cocok sekali dengan media akademi ini. Lanjut. Jadi, ya. Kemudian ini saya sudah hancurkan dengan yang perlu disiapkan di tingkat operasional. Tadi sudah disinggung. Banyak persiapan teknis yang harus dilaksanakan sebagai protokol baru yang untuk menyesuaikan ini. Jadi saya loncat saja toncohnya nanti dengan Pak Nyoman. Saya kira mungkin sudah dilaksanakan. Kayak tadi Velji sudah memberikan contoh, ini benar enggak, ini spray, handuk itu sudah tiap hari diganti. Yang sekarang atau sebelum ini, karena ingin turut melestarikan alam, efisiensi dalam penggunaan air, dan mengurangi adanya pencemaran terhadap lingkungan, lalu diharapkan konsumen itu kalau merasa tidak perlu, handuknya diganti, spraynya diganti, ada tanda tolong taruh ini di atas tempat tidur ya Pak Nyoman. Tapi sekarang itu harus berganti seluruhnya. Jadi air ini akan menjadi masalah pokok. Deterjen itu akan menjadi masalah pokok. Disinfektan akan menjadi masalah pokok. Prosedur di dalam housekeeping, khususnya houseman yang akan memberikan, melaksanakan kegiatan-kegiatan pembersihan. Ini tidak cukup hanya dengan masker, atau mungkin dengan pelindung muka, tapi teknis prosedural tadi ini yang memang akan menjadi concern. Nah ini nanti mungkin Pak Nyoman bisa bercerita lebih rinci nanti tentang hal-hal ini. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian standar baru. Begian juga di bidang misalnya untuk industri. Saya ambilkan contoh dulu lebih cepat, itu adalah di pemasaran. Nah ini dalam waktu dekat, karena tadi Reji menyatakan apa yang konkret. Kita tidak bisa lagi bercerita seperti zaman dahulu, lebih indah dari warna aslinya begitu. Ini yang justru dikedepankan adalah masalah bagaimana kebersihan itu, bagaimana kesehatan itu, dan bagaimana keamanan itu bisa seolah-olah terjamin. Sudah dilaksanakan, sudah menjadi bagian dari prosedur dasar, bahkan telah menjadi habit di tempat itu. Nah tidak hanya di kalangan industri Pak Nyoman nanti itu, tapi yang lebih penting bagaimana yang terjadi di masyarakat. Apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Nah syukur kalau di tempatnya Pak Nyoman ada desa adat itu, sudah melakukan prosedur-prosedur yang ketat. itu adalah bahan komunikasi di dalam pemasaran yang mencerminkan adanya kebersihan, kesehatan, dan keselamatan yang memang sangat diperlukan tadi itu. Ini yang menurut saya menjadi sangat penting. Nah kemudian ada hal yang sifatnya ada yang mengusulkan sertifikasi, tetapi saya lebih cenderung misalnya untuk mengatakan orang seperti zaman dahulu itu ada, barangkali ingat Ibu Marsela, zaman saya dahulu itu kalau keluar negeri selalu diminta untuk menyediakan kartu kuning, bebas dari penyakit kuning. Nah ada semacam ide seperti itu sekarang, saya hanya harus mengingatkan, itu harus betul-betul standar itu dipenuhi sesuai dengan standar protokoler dari kesehatan. Kalau tanpa itu nanti bisa menjadi serangan balik nanti seolah-olah kita bilang bebas Corona, tapi karena prosedurnya kurang tepat, nanti itu sertifikasi kurang tepat. Hanya perlu diingatkan. Ini penting hanya sebagai informasi sebetulnya yang harus dikedepankan. Apa yang sudah dilakukan prosedur ini yang tadi dikatakan. Nah demikianlah yang saya pikir yang menjadi bagian utama dari opportunity kita ke depan. Ada satu, landasan dasar yang kita pegang teguk itu menjadi keyakinan dasar kita mengembangkan kepariwisatan ke depan agar dia tetap berkelanjutan. Dan yang kedua, harapan terhadap adanya kebijakan-kebijakan mendasar tadi. Dan yang ketiga, ada teknis protokoler prosedural yang banyak nantinya di tingkat operasional yang harus dipenuhi sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19 ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai awal. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik Pak Ardike, terima kasih Pak atas sharingnya. Nanti kita akan tanya jawab juga dengan Pak Ardike. Tapi saya akan ke Ibu Marcela. Selanjutnya Ibu Marcela dari sisi hospitality. Tadi Pak Ardike mengatakan juga yang terakhir, poin terakhir, promosi bertanggung jawab. Jadi jangan hanya di atas kertas, mentang-mentang kita mau kembali mempromosikan hotel kita, aktivitas-aktivitas pariwisata kita untuk kembali menaikkan jumlah wisatawan. Tapi kemudian bagaimana mempertanggung jawabkannya? Nah dari sisi hospitality, ada prioritas dari dunia hospitality ini untuk kita bisa meyakinkan atau memulihkan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap pariwisata kita. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara webinar ini. Selamat pagi. Saya melihat ada beberapa kolega saya juga dari perhapelan. Yang terhormat Bapak Igu D. Ardike. Saya sangat menikmati presentasi Bapak memberi masukan dan wacana yang penting untuk kita lakukan ke depan. Pak Nyoman Winata dan Virji sendiri sebagai moderator, terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swasyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang ingin saya share, saya berbagi pada pagi ini adalah apa yang kita alami dalam waktu yang begitu singkat dengan dampak yang begitu drastis. Meskipun karena itu saya tetap mengambil judul industri perhotelan cerah berkelanjutan. Karena ini tetap sesuatu yang cerah. Primadona kita, primadona bagi Indonesia. Saya, Marcela Sapardan, Head of Media Hospitality Media Group. Di awal tahun 2020, bisnis hotel berjalan dengan optimisme tinggi. Jadi it was business as usual, proses alat budget kita lalui dan kita begitu bersemangat untuk mulai mengimplementasikan apa yang memang sudah kita komitkan. Performa bisnis hotel di bulan Januari yang awalnya kami sangat khawatir bahwa karena selalu dianggap sebagai bulan-bulan sepi. Tapi ternyata di Januari, performance melebih harapan. Jadi ini menambah semangat kita untuk terus gitu ya. Padahal sudah mulai beredar info pandemi, sudah mulai beredar. Dan terkonfirmasi setelah secara formil negara Tiongkok mengumumkan kondisi di Wuhan. Di saat yang sama, di bulan Januari, kita mulai menerima permintaan pembatalan. Meskipun baru dari individual travelers, ada yang minta merubah tanggal, tapi ada yang langsung minta itu dibatalkan. Dan bertubi-tubi pembatalan kami terima di akhir Februari. Nah, mengikuti Global Cancellation Guidelines, semua permintaan pembatalan itu tidak boleh dikenakan penalti, harus dikembalikan secara utuh. Dan itulah yang kita hadapi pada saat itu. Sebetulnya kondisi apa yang sedang kita hadapi, itu kita semua bertanya-tanya, apa ini yang sedang kita hadapi? Belum pernah terjadi, seluruh dunia terdampak, tidak satu pun negara di dunia ini tahu harus bagaimana menyikapi kondisi ini. Terjadi ketakutan di mana-mana dan seluruh aktivitas di dunia hampir seluruhnya terhenti. industri pariwisata yang dampaknya, yang paling terdampak. Yang pernah kita hadapi sebelumnya, misalkan itu bencana alam, apakah itu kejadian yang sangat menyedihkan waktu bom Bali. Memang masyarakat dunia karena travel warning masing-masing negara, mereka tidak datang ke Indonesia. Tapi, sebetulnya ini tidak berdampak banyak terhadap wisatawan lokal. Dan kondisi pandemi ini telah mengakibatkan banyak orang takut kepergian. Karena terutama, karena ini yang sekarang masih kita alami dan kita sangat rasakan. Karena adanya ketidakpercayaan terhadap negara-negara yang dianggap tidak mampu menangani pandemi. Seperti Virji tadi mengalami, ada kekhawatiran, ini sudah sesuai enggak ya? Ini sudah mengikuti aturan yang baru enggak ya? Dan apakah dalam hal ini, kalau kita bicara wisatawan mancanegara, mereka kepercayaannya adalah kepada negara. Apakah negara itu mampu menangani pandemi? Yang juga tantangan yang cukup besar adalah merubah kebiasaan lama. Kebiasaan lama kita seperti yang Bapak Ardike tadi sampaikan. Apalagi di dunia kepariwisataan adalah bagian dari sopan santun. Kalau kita bersalaman, kita tidak menjaga jarak, justru berdekatan. Semua norma-norma yang sebelumnya adalah bagian dari kerama-tamahan sekarang harus berubah dengan cepat. Tidak lagi berjabat tangan, menandak harus jaga jarak, selalu cuci tangan. Artinya itu juga menjadi tantangan karena harus berubah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka kita harus menentukan fokus baru segera. Bukan ini, yang sebelumnya. Terima kasih. Segera kita harus menentukan fokus baru. Apa yang harus kita lakukan mempertahankan hotel agar tetap beroperasi? Karena itulah yang menjadi keputusan kita bersama bahwa hotel harus tetap beroperasi. Tentu efisiensi yang efektif di semua lini segera harus dilakukan. Kita melakukan sosialisasi dan pelatihan atas protokol kesehatan. Ini agar menjadi kebiasaan baru bukan hanya untuk karyawan, tapi juga keluarga karyawan dan komunitas sekitar. Kalau hanya karyawan selagi dia berada di hotel dan dia tidak melakukannya di rumah maupun pada saat dia berinteraksi secara sosial, maka new habit ini tidak akan tercipta. Ini yang kita lakukan secara intensif dengan satu metode semacam pengecekan tapi lebih monitoring. Secara random kita lakukan apakah masih dilakukan dan sebagainya. Kami juga melakukan deep cleaning di area hotel dan kami juga menyarankan kepada karyawan untuk melakukan deep cleaning di rumah masing-masing. Kami juga meninjau ulang kerja selama ini karena ternyata cara kerja kita itu yang pasti belum memenuhi protokol kesehatan yang diharapkan. Dan kedua ada hal-hal yang sebetulnya jauh bisa lebih diperbaiki. Jadi itu juga yang boleh kita lakukan, membuat prosedur baru dan sebagainya. Kami juga segera menggerakkan CSR kami untuk berpartisipasi aktif dalam memenuhi kebutuhan pandemi sebetulnya. Apa kebutuhan pandemi yang kita bisa lakukan. Nah yang paling berat sebetulnya yang sudah mulai terpikirkan adalah kepercayaan dunia internasional harus segera dikembalikan. Agar industri pariwisata segera berangkat. Itu satu-satunya cara agar kita bisa cepat pulih. Cuman caranya bagaimana kan itu yang perlu dipikirkan. Kami juga tetap protokol kesehatan itu bagaimana caranya sehingga tidak mengurangi level service level kita yang kami sangat unggulkan selama ini. Itu juga sangat penting. Penyesuaian atas promosi hotel yang kita lakukan adalah dengan pay now and stay later. Jadi yang berjangka panjang bisa satu tahun minimal sekitar itu. Apa dampak positif COVID-19? Ini sebetulnya saya selalu bilang nomor satu karena kami PSBB-nya di Jakarta maka nomor satu yang saya sangat nikmati adalah langit biru Jakarta yang selama ini tidak pernah terlihat. luar biasa udara yang segar dan dimanapun kita berada jalan kita lihat pepohonan yang hijau kembali yang sebelumnya karena kena polusi ya warnanya itu kusam dan ya behavior orang yang dulu tidak jarang di rumah. Nah dan sekarang akhirnya karena sering di rumah harus mereka melakukan berbagai aktivitas dengan keluarga yang menurut saya juga sangat positif. Kita semua saya rasa merasakan positif, dampak positif ya dari kondisi yang kita hadapi ini. Nah kenapa saya mengambil satu judul ini Indonesia akan menginspirasi dunia? Karena terus terang judul ini saya ambil dari koran media Indonesia dan saya terima kasih atas yang menulis ini. Karena menurut saya dan bukan saya saja, saya rasa kita semua bisa sepakat. Peran yang dilakukan oleh semua pihak dari pemerintah, swasta, masyarakat, kondisi ekonomi yang kita hadapi itu perlu kita berikan jempol. Karena contohnya pemerintah, pusat maupun daerah tentu tidak perfect ada saja. Tapi overall, yang mereka lakukan itu dalam menangani wabah. Tapi juga rakyat itu diberi perlindungan dengan segala macam. Jadi jaring pengaman sosialnya, apakah bentuknya kesehatan, bantuan kesehatan, pasokan makanan, pelatihan-pelatihan, dan sebagainya. Itu yang kita semua sebetulnya kita ketahui. Itu kekuatan, kekuatan pemerintah. Kekuatan kedua adalah peran swasta. Yang menurut saya luar biasa. Peran swasta dari berbagai kalangan, menggalang berbagai bentuk bantuan yang disalurkan, organisasi-organisasi, dan secara terus-menerus. Nah, yang terakhir, peran masyarakat yang menurut saya the best. Masyarakat itu sangat berperang. Mereka menjaga kondusi, situasi kondusif yang kita alami sekarang. Tidak mudah. Kita masyarakat majemuk. Menjaga toleransi yang tinggi. Saling tolong-menolong. Melalui beragam gerakan masyarakat di berbagai daerah. Mereka terlibat aktif untuk menghentikan penularan. Dengan saling menjaga, yang kena masalah yang harus dikarantina juga oleh tetangga-tetangganya dibantu. Dan saling mengingatkan juga untuk menjalankan protokol kesehatan. Ini yang menurut saya kekuatan juga yang luar biasa. Nah, kekuatan keempat. Saya menyebutnya keempat. Karena memang masih dinamis. Tapi kita melihat tren menaik. Ekonomi kita masih baik. Bursa saham kita mulai meningkat. Semua itu ada tren meningkat. Saya mengikuti soalnya. Cadangan devisa kita mulai menaik. Rupiah kita terlihat ada perbaikan. Ini semua adalah kekuatan. Kekuatan Indonesia. Kekuatan kita semua. Baik. Sebagai penutup, Indonesia itu aman. Karena peran dari semua kita. Dan tanggap dalam hadapi pandemi COVID. Kita juga jangan lupa saya tadi bahwa COVID ini tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan berubah bentuk dan selalu akan berada di lingkungan kita. Maka kalau kita bilang melawan COVID dan sebagainya, it's good. Tapi at the end of the day sebetulnya adalah ketahanan tubuh yang harus kita jaga. Nah, kita, apa sih yang diperlukan, yang sangat diperlukan sekarang oleh dunia pariwisata? Adalah exposure dan promosi yang intensif dari pemerintah Indonesia untuk meyakinkan masyarakat internasional. Saya sekarang terpikir bukan hanya masyarakat internasional. Tapi kita sendiri di dalam negeri untuk mengembalikan kepercayaan ini. Dan kita punya, kita punya kekuatan, empat kekuatan ini untuk mengembalikan kepercayaan dunia. Sehingga harapannya mempercepat pemulihan industri pariwisata. Dan semua industri pendukungnya. Itu dari saya, Fiji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Marcella. Terima kasih sudah mengoparkan kepada kami. Dan tentunya akan bermanfaat untuk kita semua di sini. Saya mau ke Pak Nyoman yang lagi ada di Bali. Sebelumnya saya mau tahu dulu Pak, seperti apa gambaran kondisi Bali saat ini? Kasih tahu sama kita. Yang sudah sangat merindukan untuk datang ke Bali ini Pak Nyoman. Selamat pagi semua. Salam dari Bali. Update kondisi Bali saat ini saya rasa sangat dibantu oleh peran desa adat. Seperti Pak Gede Ardika bilang sebelumnya. Desa adat dengan pecalang mungkin Bapak Ibu tahu yang berpakaian loreng-loreng itu. Selalu membantu kita untuk mensosialisasikan SOP dari pemerintah. Menegur dengan baik masyarakat-masyarakat yang mungkin lupa atau masih melanggar. Sehingga kalau dilihat datanya sekarang di Bali itu memang ada sekitar 600 kasus. Tapi tingkat kesembuhannya sangat tinggi di Bali itu. Dan mohon maaf yang meninggal juga karena rumah sakit sangat tanggap. Cuma lima orang dan kita harap dengan kedisiplinan dan dengan dibantu oleh desa adat setempat. Bali akan segera siap untuk menyambut era normal ini. Demikian Kak Gerti. Pak Nyoman untuk bangkit kembali ini tentunya diperlukan ide-ide baru, ide-ide segar, strategi baru. Untuk bisa mengembalikan jumlah kunjungan. Nah apa saja yang segera dijalankan. Baik. Saya ingin masuk ke slide saya sebelum saya mengangkat strategi-strategi dan tindakan apa yang kita lakukan di industri pariwisata. Saya ingin mengangkat ke sebelumnya salah satu filosofi kuno, filosofi Hindu kuno di Bali. Mungkin Bapak Ibu pernah atau sering mendengar Trihita Karana. Saya yakin Pak Gede Ardika juga pasti sangat fasih mengenai ini. Trihita Karana itu merupakan sebuah kearifan lokal di mana ada sebuah konsep keharmonisan, kesimbangan hidup antara manusia dengan Tuhan, dengan sesamanya dan lingkungannya. Jadi kenapa saya ingin mengangkat Trihita Karana ini dan kita hubungkan dengan COVID-19 ini. Ini merupakan momen langka bagi kita untuk merefleksikan diri kita, bersyukur dan berserah kepada Tuhan yang masa memohon agar COVID-19 ini cepat berlalu sehingga pariwisata ekonomi Indonesia ini cepat pulih kembali. Momen ini juga momen istimewa di mana kita mempunyai kesempatan untuk lebih peduli terhadap sesama kita yang membutuhkan. Mungkin ada sesama atau lingkungan atau CSR program bagi perusahaan yang mungkin terlupakan. Jadi momen ini sangat membantu kita untuk berintrospeksi, untuk saling peduli terhadap sesama kita. Dan yang ketiga, seperti banyak disampaikan Pak Gede Ardika dan Ibu Marcela tadi, peduli terhadap lingkungan kita, sosial budaya. Mungkin sebagai contoh Bali, Bali ini sangat mengandalkan keindahan alamnya, sosial budayanya. Dan inilah saatnya mungkin kita harus kembali berterima kasih kepada alam, lebih memeliharanya dengan baik. Mungkin Bali yang sudah mulai disacat rame, misalnya ada kemacetan, sampah yang mulai kelihatan di sosial media. Jadi saatnya sekarang ini kita sebagai pelaku pariwisata itu lebih peduli terhadap lingkungan kita. Jadi Trihita Karana dan pandemi COVID yang melanda kita sekarang ini memerlukan sebuah konsep kepariwisataan yang berkelanjutan. Di mana keseimbangan antara spiritual, lingkungan, sosial budaya, dan of course ekonomi ini berjalan berkesinambungan. Jadi bukan sesaat saja. Jadi bertanggung jawab kata Pak Gede Ardika tadi. Nah itu yang saya ingin angkat untuk pembuka hari ini. Nah kita dari sisi negatif COVID-19 ini mungkin kita bisa lihat dan baca di semua sosial media. Momen ini saya ingin mengangkat lebih ke dampak positifnya. Apa yang kita lakukan dan ke depannya apa yang strategi, strategi dan tindakan apa yang kita mau lakukan. Yang pertama, dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Bali itu dipilih untuk proyek percontohan untuk program kebersihan, kesehatan, keselamatan kerja. Di mana kita sekarang mempersiapkan era new normal ini. Jadi hotel, industri-industri pariwisata sudah mulai menjalankan program kebersihan, kesehatan, dan keselamatan kerja dari pemerintah ini untuk menyambut era new normal ini. Nah dari hotel kami, Intercontinental Resort sendiri, Itu dari korporat global IHG Hotel and Resort Group itu mengeluarkan juga yang namanya IHG Clean Promise. Jadi banyak hal yang perlu kita persiapkan untuk menyambut era new normal ini. Misalnya sebagai contoh dari segi arrival, dari airport sampai ke hotel. Bagaimana kita menyambut tamu di airport, masuk ke transportasinya hotel, disambut pada saat check-in. Bagaimana check-in itu kita paperless, tidak banyak menggunakan kertas. Pembayaran secara virtual. Kemudian di guest roomnya sendiri, banyak hal-hal yang dikeluarkan SOP secara global yang harus kita lakukan. Termasuk di public space, di common area, di area sekitar hotel, di fitness center-nya, kemudian juga di meeting room kita, di restoran-restoran kita, dan juga di purchasing misalnya. Hal yang mungkin dulu kurang mendapat perhatian. Bagaimana penerimaan barang itu kita lakukan agar protokol-protokol kesehatan tetap kita jaga dan bersiap diri untuk menghadapi era new normal ini. Yang mungkin para turis juga seperti kakak Virgita dikhawatir benar enggak dilaksanakan itu semua. Dari Bali Hotel Association juga. Itu kita dalam program Bali Is My Life. Jadi ada kampanye pemasaran selama 60 hari. Bagaimana kita melalui media digital kita, Bali Hotel Association itu, kembali mempersembahkan Bali. Bukan cuma dari segi keindahannya, industri pariwisatnya, tapi konsisten juga mengangkap orang-orangnya, tulang punggungnya. Dengan skill barunya menghadapi era new normal ini. Sehingga, seperti tadi dibahas oleh Ibu Marsela, kepercayaan terhadap dunia internasional, turis domestik itu cepat kembali. Positif yang tadi saya angkat dari Trihita Karana juga mengenai kepedulian kita terhadap sesama dan lingkungan kita. Jadi dampak COVID-19 ini benar-benar sebagai contoh di Bali kita rasakan banyak sekali corporate social responsibility yang dilakukan oleh perhotelan, industri pariwisata lainnya untuk kembali peduli terhadap lingkungan kita, sesama kita. Nah, misalnya salah satu contoh interkontinental itu adalah hotel yang punya inisiatif pertama untuk membuat masker yang dibagikan ke karyawannya dan juga masyarakat jimbaran dan sekitarnya. Kemudian, tadi sudah dibahas, di Bali juga senang sekali melihat polusi udara, kemudian pantai kita yang bersih. Jadi dampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat ini, dari segi positif COVID-19 ini, semakin hari semakin baik. Jadi kalau kita lihat dari dampak positifnya, kita bersyukur sekali dengan momen refleksi yang kita dapatkan sekarang ini. Dampak positif terhadap individu, mungkin kita semua tahu banyak sekali universitas atau institusi yang menawarkan pelatihan atau kursus sertifikasi online. Dari kita, Intercontinental Hotel Group juga menawarkan banyak pelatihan online gratis yang bisa diakses karyawan. Ada Harvard Mentor juga di sana. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya untuk menyambut pariwisata di era new normal ini. Jadi kita diwajibkan, semua karyawan diwajibkan untuk ikut pelatihan dan certified mengenai standar SOP itu. Dan kemudian, cara karyawan, cara pebisnis untuk berpikir ulang, bagaimana cara kita bekerja. Efisiensi, inovasi, menjadi lebih kreatif, berhemat. Nah, di sanalah momen ini kita belajar untuk menyambut ke depannya di saat bisnis as usual kita akan berpikir berinovasi lebih kreatif dan inovatif. Dan juga bagaimana cara berhemat agar semuanya balance pada akhirnya di financial statement kita. Kita ambil juga dampak ke positif dari masing-masing individu juga. Kita sebagai hotelier ini, ya mungkin rekan-rekan semua tahu lah. Hotel ini running 24 jam non-stop, kita tidak mengenal weekend, sabtu minggu, kadang over time. Jadi dampak corona ini juga memberikan dampak positif terhadap pelaku pariwisata ini untuk menjalin hubungan yang lebih baik di keluarga, memberi kesempatan untuk membangun komunikasi yang lebih baik di keluarga. Jadi sebagai hotelier dan pelaku pariwisata ini kita syukuri juga bahwa momen ini kita gunakan untuk berkomunikasi lebih baik dengan keluarga dan lingkungan kita. Dari segi kesehatan individu dan keluarga juga kita banyak mengambil manfaat dari adanya kesempatan berolahraga dan masak-masakan yang sehat. Sehingga kita patut syukuri juga banyak sekarang saya lihat orang mulai bersepeda, jalan kaki dan mudah-mudahan ini selalu berlanjut ke depannya. Kemudian ada kesempatan work from home, meskipun di hotel itu jarang sekali work from home karena kita harus physically berhadapan dengan tamu. Tapi dari segi sales marketing misalnya, dari segi admin banyak yang memulai kesempatan ini tapi efisiensi dan efektivitasnya tetap terjaga. Dan penghematan seperti pemanfaatan ruang dan fasilitas kantor juga bisa dikurangi. Nah seperti apa nanti masa depan kita nanti? Jadi seperti Ibu Marsela bilang kita perlu sekali perasaan aman dan percaya diri itu. Jadi bagaimana turis domestik dan mancanegara ini merasa aman, nyaman, percaya diri untuk kembali mengunjungi Bali misalnya. Dan Bali seperti yang saya jelaskan tadi sudah berupaya dan kami rasa kami siap untuk menyambut kembali wisatawan ini. Kemudian dari segi teknologi yang berkembang demikian cepatnya kita perlu adanya tren-tren baru yang kita bisa implementasikan. Misalnya yang tadi saya jelaskan, meminimai penggunaan paper pada saat check-in, pembayaran secara virtual. Itu akan sangat membantu kita untuk ke depannya meningkatkan kepercayaan global ini. Kemudian promosi pariwisata juga dengan pandemi ini. Kita banyak platform-platform digital dari segi pemasaran yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata di Bali dan Indonesia. Kemudian Bali pada khususnya mungkin akan mengadakan penguatan ekonomi alternatif, bukan cuma mengandalkan pada sektor pariwisata saja. Dan juga yang terakhir, seperti saya ulas tadi, bagaimana kita mempelajari hal-hal baru selama krisis ini. Bagaimana kita lebih efektif, lebih kreatif, lebih inovatif, hemat. Dan itu akan kita laksanakan pada saat era new normal dan berikutnya. Begitu pariwisata normal. Demikian paparan kami dari Bali dan harapan kami. Semoga pariwisata di era new normal ini cepat kembali terwujud. Kita sangat berharap pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya untuk secepatnya membuka pariwisata di Bali dan Indonesia pada umumnya. Pada saat yang tepat nanti dengan berbagai pertimbangan pemerintah dan disertai dengan protokol-protokol kesehatan dan SOP-SOP dari masing-masing perusahaan. Sehingga kembalinya kepercayaan dunia terhadap Indonesia, terhadap Bali ini semakin cepat adanya. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Nyoman Winate dan juga untuk ketiga narasumber, terima kasih atas pemaparannya. Sudah ada yang bertanya melalui chat dari Bapak Bobby Renaldi. Saya akan membacakannya di sini, ditujukan untuk Bapak Ardike. Untuk menjaga dampak positif COVID-19 terhadap kualitas lingkungan hidup, jurus etika apa? Yang dapat mendukung kepatuhan atas kedisiplinan individu dan organisasi dalam menjalankan penyelenggaraan para wisata nasional, khususnya program pemenuhan kualitas kompetensi rakyat Indonesia, baik sipil, politik, dan militer dengan dipayungi undang-undang dan peraturan agar para wisata nasional dapat berkelanjutan. Terima kasih Pak Bobi Renaldi. Jadi kalau bicara soal peraturan, itu sebetulnya kita sudah punya undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Yang justru di situ sudah sangat tegas dijelaskan bahwa kepariwisataan Indonesia itu adalah bertanggung jawab dan berkelanjutan. Itu inti dasarnya. Bahwa pelaku-pelakunya itu adalah memang pemerintah, swasta, dan masyarakat itu bagaimana itu bisa berkoordinasi satu untuk bisa mewujudkan cita-cita tadi itu. Nah ini yang tantangan terbesar. Makanya tadi saya katakan, kalau kita melihat ada konsep dahulu. Makanya dalam undang-undang itu, tiga dasar konsep yang memang dianut, dan itu sudah melalui proses naskah akademik dan seterusnya, itu kita sangat membedakan apa itu wisata, apa itu pariwisata, dan apa itu kepariwisataan. Kalau wisata itu kan hanya travel-nya, perjalanannya. Pariwisata travel plus services, yang berupa usaha pariwisata. Sedangkan kepariwisataan itu yang tadi saya sebut multi-dimensi. dia memiliki sisi ekonomi, politik, sosial budaya, dan perahanan keamanan. Nah cara pandang ini memang khas di Indonesia. Di negeri-negeri lain mereka masih berorientasi hanya ke ekonomi. Jadi kembali ke pokok pertanyaannya, itu adalah kita itu bisa memanfaatkan era new normal ini, termasuk tidak hanya membuat protokol mengenai cleanliness, kemudian safety, kemudian healthy, bukan hanya di aspek kesehatan saja, tapi sekaligus bisa kita membuat semacam protokol baru. Nomor satu, bagi wisatawan, seperti tadi saya sebutkan, bagaimana mereka tidak hanya concern terhadap betul kesehatan, keselamatannya dia, tetapi bagaimana wisatawan itu sudah mulai lebih arif, lebih memahami, memilih destinasi, yang tidak nantinya menimbulkan istilahnya sekarang itu over-tourism. Jadi bukan ke one today, bukan yang berduyun-duyun. Ini sikap yang harus kita bangun di tingkat konsumen. Bagaimana dia harus juga memperhatikan lebih kepada pemeliharaan akan lingkungan. Dari dahulu kita mengenal namanya ecotourism itu, lebih prinsipnya itu dimasukkan ke dalam new normal protokol bagi para wisatawan. Misalnya di dalam kode etik kepariwisataan, itu sudah disebutkan setiap wisatawan, entah itu mancanegara, entah itu nusantara, sebelum dia melakukan perjalanan, ada wajib, tanda kutip, hukumnya, dia harus mengenali dahulu, mulai dari adat istiadat, lingkungan, tradisi, termasuk di dalamnya lingkungan alam, untuk dia mampu menghormati tradisi, budaya, dan lingkungan di tempat itu. Jangan dia datang, tanda kutip bahasanya, ujuk-ujuk. Dia tetap membawa perilaku di negerinya sendiri yang tidak sesuai. Nah, ini memang menjadi satu tantangan sendiri yang istilah populer sekarang kita pakai, harus kita buatkan new protokol bagi wisatawan bagaimana dia agar berperilaku yang sesuai dengan tanda kutip era new normal ini, termasuk di dalamnya apa yang ditanyakan oleh Pak Bobi tadi itu. Jadi menurut saya itu tantangan nomor satu. Bahwa semacam itu juga tidak hanya di konsumen, tapi bagaimana di usaha. Tadi sudah sangat banyak dijelaskan oleh Ibu Marcela dan Pak Nyoman, bagaimana mereka akan melakukan adaptasi-adaptasi prosedural di dalam new normal ini. Di perminta pun juga begitu. Saya kira itu bagi Pak Bobi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adhika. Saya masih agak penasaran Pak untuk normal baru dunia keparahwisataan. Oke, di luar kita memang harus menggunakan masker ataupun protokol kesehatan lainnya. Nah, tapi kalau kita, kalau misalnya sekarang PSBB ini kan ada pembatasan-pembatasan jumlah. Pada saat masuk normal baru juga pembatasan jumlah kita dalam berkendara ataupun transportasi umum pun juga masih diperlakukan. Nah, kalau pariwisata itu seperti apa? Kepantai itu gimana nanti dibatesinnya? Atau mungkin jumlah wisatawan yang masuk melalui bandara atau melalui pelabuhan juga harus ada pembatasan-pembatasan? Seperti apa ya Pak Adhika? Ya, ini yang tadi saya katakan di dalam kebijakan dasar tadi itu. Harus ada pergeseran paradigma yang dari kuantitatif ke kualitatif. Misalnya saja penekanannya masing-masing destinasi, masing-masing wilayah, atau barangkali sekarang satuannya provinsi. Kalau di Bali itu tidak lagi berorientasi. Misalnya sekarang mau mentargetkan bahwa Bali harus dikunjungi 20 juta. Ya, tenggelam Bali itu. Jadi harus sudah ada keberanian untuk mengatakan sesuai dengan studi, baik itu secara lingkungan fisik, maupun secara sosial budaya, yang dikenal dengan nama carrying capacity. Jadi daya dukung Bali secara fisik maupun sosial budaya, hanya mampu berapa bisa menerima. Memang tidak ada formula konsep resep yang chest plain untuk itu. Tetapi karena kondisinya. Jadi dari pernah studi yang ada, saya hanya refer keberapa puluh tahun yang lalu, kondisi dalam kaitan dengan atau studi yang dilaksanakan mengenai carrying capacity untuk Bali sebagai ilustrasi saja, itu di tahun 1991-1992, Bali itu hanya bisa menerima maksimum total 5 juta. Not more. dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk dan seterusnya, kondisi fisik dan seterusnya, dan seterusnya. Dan seterusnya. 5 juta. Tapi sekarang kan tetap targetnya mau 8 juta, mau 10 juta. And, nah kita melupakan yang 5 juta tadi itu. COVID-19 ini yang mengingatkan, hey, kembalilah tadi itu. Nah sekarang kebijakannya, beranikah pemerintah provinsi Bali misalnya, untuk tetap mengatakan Bali hanya dikunjungi, misalnya tadi saya sebut just a number gitu ya, 5 juta. Kalau sudah itu ditetapkan mekanisme pengaturan banyak. Jadi contohnya di Grand Cayman Island, contoh yang lebih kecil lagi, itu apa namanya, bukan sudah mampu. Orang akan mau mendaki ke Himalaya, antri. Jadi dibatasi, diatur. Jadi orang kalau mau datang ke Bali, you have in the waiting list, barangkali setahun, dua tahun, baru bisa datang ke Bali. That's kind of implementation dari carrying capacity di dalam kaitan dengan visitor management. Itu kira-kira, Fergie, secara singkat itu. Berarti kalau kita lihat juga, bisa, dampak positifnya adalah, ini bisa menjadi rata ya Pak, bahwa semua daerah di Indonesia, ini harus berlomba-lomba untuk menjadikan daerahnya menjadi tujuan pariwisata yang berkualitas. Salah satunya seperti mungkin Bali, NTT, Lombok, dan Suwilisitara mungkin seperti ada sekarang ini. Seperti itu ya Pak ya. Dan juga, kalau memang kita melihat mungkin keegoisan dari masing-masing pemerintah daerah sekarang untuk kembali istilahnya meribang angka jumlah wisatawan, karena mengejar, kemarin ini sempat benar-benar drop, udah nggak bisa lagi ya Pak Adika ya. Harus benar-benar ada kebijakan-kebijakan khusus lah di sini ya, yang memang dari kompeten untuk bisa menekankan. Nggak boleh kayak gitu. Gitu ya Pak ya. Makanya saya bilang tadi secara pokok itu, jangan melihat kepariwisataan hanya dari sisi ekonomi. Dia akan menjadi makhluk ekonomi. Padahal pariwisata itu adalah multidimensi. Itulah pendekatan sosial, budaya, lingkungan, itu semuanya harus dipertimbangkan. Jangan hanya mengejar untung-untung-untung, tetapi di sisi lain ada buntung gitu nanti. Ya oke. Baik. Saya masih mempersilahkan kepada seluruh peserta, bagi yang ingin bertanya, silahkan dapat bertanya melalui chat terlebih dahulu, nanti saya akan pilihkan, kemudian bisa bertanya langsung atau saya bacakan. Saya mau ke Ibu Marcela. Ibu Marcela, apakah memang dari sisi hospital itu sendiri? Perlu tidak ya? Dibuatkan semacam asrama seperti itu untuk karyawan, sehingga kan kadang-kadang kita agak takut ya, misalnya, oke ini kalau karyawan pulang dan kemudian dia selepas kerja, kita tidak bisa mengkontrol lagi seperti apa kehidupan mereka di luar pekerjaan mereka atau masih sering berkumpul atau kita tidak tahu lah seperti apa. Besoknya kembali bekerja dan kemudian, nah kita tidak bisa tahu, tidak bisa mengkontrol gitu loh dari sisi kesehatannya karyawan kita. Apakah memang ada kemudian usul seperti itu untuk membuat asrama atau ada cara lain? Ya, baik Virji. Memang itu menjadi, apa ya, bukan menjadi concern, tapi menjadi PR kita. Oleh karena itu, dari awal, apa yang kita mulai lakukan adalah, jadi protokol kesehatan ini atau new habit, kalau saya sendiri tidak merasa ini new, ini back to basic, sebetulnya. Cleanliness, protokol, ini back to basic. Tapi anyhow, kita tidak hanya melibatkan karyawan, tapi juga keluarga karyawan dan komunitas sekitar. Itu dulu, itu dulu yang harus menjadi PR kita. Dan bukan hanya satu kali pelatihan terus dilepas. Tapi secara terus-menerus ada monitoring, ada satu session yang terus-menerus kita lakukan. Sehingga, karena seperti yang sudah saya sampaikan, di mana batas itu ya, artinya, apakah, artinya kita tanpa, apa, kalaupun seperti Virji bilang, ada satu tempat khusus, di mana mereka seolah-olah di karantina dulu, sebelum mulai masuk kerja, dan sebagainya. itu menurut saya itu solusi temporary, solusi jangka pendek, which we don't want. Karena kita itu ada di kepariwisataan. Jadi, kita ingin solusi yang, yang, apa, yang terus-menerus akan ada di sana. Karena, we are talking about creating a new habit. Yang saya bilang tadi, back to basic, new habit. Jadi, salah satu yang tentu kita tetap lakukan, adalah pemeriksaan dari temperatur tubuh. Yang sekarang juga kita lihat di mana-mana kan, kita masuk supermarket aja, kita juga ada pemeriksaan temperatur. Nah, itu juga sebagai penanda, apakah karyawan tersebut, sedang dalam keadaan sakit misalkan. Tapi, itu kan memang, jangan lupa, Virji, bahwa, peraturan ini, itu, kita tuh baru-baru saja melakukannya. Di dalam waktu yang sangat singkat ini, mendadak sontak, kita tuh harus melakukan new habit ini. Harus mengikuti protokol ini. Jadi, yang penting menurut saya, kita konsisten. Kita konsisten. Jadi, tetap kecepatan itu penting, tapi konsistensi dalam melakukan ini, dan melibatkan semua orang, sampai kita terpikir, kita mau melibatkan suppliers kita. Karena mereka juga datang. Mereka juga punya tempat kerja, mereka juga punya keluarga, ya kan. Suppliers kita yang sering datang. Artinya, apa, sebanyak mungkin yang bisa kita ajak bersama untuk new habit ini. Seperti itu, jawaban saya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Marcela. Pak Nyoman, ada tidak rencana untuk membuat semacam apa? Kalau saya terpikirnya, kalau tadi Pak Adi katakan, oke, Bali, sebenarnya keseluruhan dari Bali itu 5 juta. Nah, sekarang, membagi 5 jutanya saja, di dalam satu wilayah Bali itu, misalnya tidak terkonsentrasi penuh di Kute, Legian, ataupun di Ubud, kan kita harus membagi jumlah tersebut ya. Nah, apakah dari Intercontest sendiri, punya rencana untuk semacam membuat aplikasi bagi pengunjung hotelnya, untuk oke, kalau nanti wisatawan berkunjung pada jam segini, kita tahu gitu loh, titik-titik mana yang memang sudah diatur, harus dikunjungi. Atau ada semacam koordinasi dari keseluruhan travel yang ada di sana, ataupun hotel, untuk mengatur semua alur, ataupun jam kunjungan daerah-daerah tertentu, dan wisatawannya juga. Ada rencana tidak seperti itu. Atau mungkin ada yang lain gitu, yang justru lebih canggih. Terima kasih, Kakak Virji. Jadi benar sekali yang Pak Gede Ardika tadi sampaikan, bahwa Bali ini kadang over capacity, over tourist kalau saya bilang. Dan dampaknya bagi lingkungan juga sudah mulai kelihatan. Misalnya sampah yang mulai kelihatan, kemacetan yang mulai ada di Bali, menyerupai Jakarta dan provinsi lainnya. Yang bisa kita lakukan dari segi hotel itu sendiri adalah, sekarang ini kan sudah keluar SOP, misalnya di restoran, social distancing contohnya. Jadi restoran yang kapasitasnya dahulu 100 orang, sekarang ini kita setup setengahnya, mungkin 50 orang. Banyak meja dan kursi yang kita keluarkan. Jadi hal-hal demikian yang akan membantu kita untuk mengontrol jumlah tamu yang kita bisa terima di dalam restoran itu sendiri. Nah, bagi hotel itu sendiri, seperti kita tahu bahwa di Bali itu kita bagi menjadi area Nusa Dua, Jimbaran, Ubud, Sanur, dan sekitarnya. Di sana mungkin seperti Pak Gede Ardika, kalau kita cuma menerima 5 juta orang dan mengambil dari segi kualitas daripada mengandalkan kuantitas. Jadi mungkin itu perlu juga untuk adanya upaya untuk mengatur kapasitas di masing-masing area, seperti Ubud, Nusa Dua, Jimbaran, Sanur, dan sebagainya. Dan di internal hotel sendiri, seperti saya bilang, social distancing itu dengan SOP yang kita punya akan sangat membantu untuk mengontrol jumlah turis yang kita terima pada jam atau saat tertentu. Demikian. Ya, baik. Baik Pak Nyoman, terima kasih. Ada pertanyaan dari Bapak Ade Alawi, bertanya ke Pak Ardika, indeks daya saing pariwisata Indonesia masih kalah dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Padahal kita punya semuanya baik itu sumber daya alam dan juga budaya. Apakah memang ini karena pembangunan ke pariwisata Indonesia sekedar branding politik, Pak? Dan ini bukan benar-benar mengangkat derajat kehidupan masyarakat secara berkeadilan dan bermartabat, Pak. Dika silakan. Ya, nomor satu saya ingin dulu terima kasih pada Pak Ade ya. Indeks pembangunan itu adalah satu referensi yang patut juga kita perhatikan. Tetapi kita tidak boleh hanya menggunakan itu sebagai satu-satunya. Seperti tadi saya katakan, yang lebih utama itu adalah rasa percaya diri, kemampuan kita membangun dan menghargai apa yang kita miliki. Itu yang lebih pokok. Jadi kalau dibandingkan Singapura, tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia. misalnya saja, begitu. Bahwa ada ukuran-ukuran tertentu yang di Singapura lebih bagus, ya, itu tidak bisa membandingkan apel dengan nenas. Itu dulu nomor satu. Yang menjadi pegangan kita, itu adalah bahwa keyakinan, kekuatan, keramahan masyarakat Indonesia, itu adalah modal dasar. Itu yang harus kita pergunakan. Itu kita kedepankan. Jadi itulah sebabnya tadi saya mengatakan salah satu prinsip dasar di dalam pembangunan kepariwisatan Indonesia berkelanjutan, itu harus peran dari masyarakat yang utama. Basisnya di situ. Sedangkan di undang-undang tentang kepariwisatan sudah sangat jelas perintah undang-undang itu bahwa kepariwisatan itu harus memiliki fungsi pemerataan pembangunan. Itu nomor satu ditekankan. Jadi saya sangat setuju bahwa betul dalam persaingan internasional ada hal-hal yang kita kesehatan masih kurang, itu masih kurang. Tetapi yang menjadi indikator utama, jadi saya kaitkan sekaligus ini. Jadi keunggulan kita nantinya di dalam kaitan dengan quantity ke quality, jadi jangan hanya dilihat numbers, jumlah orang yang datang. Tapi elemen atau variable satu lagi yang sangat penting, itu adalah length of stay dan average expenditure. Jadi kenapa misalnya contoh Bali, Pak Nyoman ini, ada tamu yang jumlahnya barangkali puluhan atau jutaan, tapi tinggalnya cuma semalam. Dan pengeluarannya itu hanya serupiah semalam. yang kita kejar untuk Bali misalnya itu adalah orang yang mau tinggal dua bulan, tiga bulan di Bali, yang pengeluarannya itu perharinya bisa sampai atau per visit minimal itu adalah 10.000 USD misalnya. Itu yang dimaksudkan. Jadi instead daripada kita kejar yang jutaan, tapi kita terima sampahnya saja seperti bilang Pak Nyoman, lebih baik kita terima sekian ratus ribu, tetapi nyaman buat si pengunjung, nyaman buat juga masyarakat di Bali. Tidak seperti sekarang masyarakat di Bali atau di tempat saya sekarang ada di Bandung, kalau weekend mereka sudah mengeluh karena terlalu banyak. Jadi itu yang disebut dengan over tourism. Terima kasih, Ardika. Sekaligus menjaga ekosistem ya Pak, seperti mungkin yang dilakukan pemerintah daerah NTT untuk pulau komodo yang membatasi dan kemudian kalau mau pergi ke sana ada kartu khusus dengan harga tertentu yang harus dibayarkan. Betul, betul. Oke, Pak Ardika ini sekarang ini kan pemerintah pusat juga memang akan segera mempertimbangkan untuk membuka Bali ya, untuk membuka daerah wisatanya. Tapi pemerintah daerahnya sendiri mengatakan sepertinya belum ada lampu hijau untuk itu karena masih banyak pertimbangan mengingat resikonya yang masih terlalu besar. Nah, saya membaca di daerah-daerah seperti Jawa Barat, di Garut misalnya, daerah wisatanya juga sudah dibuka, Pak Ardika. Apakah memang harusnya ada indikator ketika sebuah daerah ini sudah siap dibuka kembali, tidak hanya kita melihat dari R0-nya itu, Pak, yang dikatakan oleh gugus tugas ataupun orang-orang yang memang mengatakan data-data berapa penambahan positif dan juga sembuhnya berapa. Ada indikator lain tidak, Pak, untuk menimbulkan itu? Ya. Yang nomor satu yang kita harus pahami dulu mengenai istilah yang biasa dipergunakan itu denanya daerah, tapi yang kita sebut dengan destinasi pariwisata. Jadi, kalau wilayah daerah secara keseluruhan itu memang daerah kait provinsi, kabupaten, tapi kalau yang dimaksudkan di dalam kaitan ini itu adalah destinasi pariwisata. Jadi lingkupnya lebih spesifik. Itu dulu nomor satu. Tapi saya sangat setuju di dalam kaitan suatu destinasi pariwisata, itu kan salah satu elemen yang ada, bukan hanya daya tariknya, tetapi juga ada unsur aksesibilitasnya, dan juga yang ketiga, yang sangat penting, ada masyarakat. Jadi seperti dijelaskan oleh Bu Marsela tadi, suatu destinasi pariwisata, itu tiga elemen ini harus bisa menjadi satu kesatuan yang koheren. Jadi kalau misalnya sekarang concern kepercayaan orang itu tumbuh, ada apabila dia merasa tanda kutip aman dari masalah-masalah COVID ini di destinasi tertentu itu, itu artinya bukan hanya infrastruktur, suprastruktur kayak hotel fasilitas, tapi juga masyarakat yang ada di sana itu sudah bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan ini, karena ini yang menjadi kunci dasar masalah kita yang sekarang ini yang kita hadapi. Jadi menurut saya itu memang penting menjadi satu kesatuan, tidak hanya hotelnya atau fasilitas akomodasinya, tapi masyarakat setempat juga sudah melaksanakan perilaku-perilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan itu. Nah itulah yang menjadi indikator. Jadi sekaligus bukan hanya sekedar, ya kita itu kan secara ilmiahnya ahli-ahli mengatakan, kita tidak mungkin mengatakan sudah 100% bebas dari COVID itu di satu tempat. Itu yang sertifikat keamanan tadi itu, itu akan menjadi bias nantinya kalau seperti itu. Tapi lebih baik kita menjelaskan apa-apa yang tadi Pak Nyaman lakukan. Di satu destinasi pariwisata, pemerintahnya sudah melakukan apa, swastanya melakukan apa, masyarakatnya melakukan apa, satu kesatuan itu sudah mencerminkan rasa kebersihan, rasa kesehatan, dan rasa keamanan. Itu yang menjadi kunci. Dan itulah dasar yang nantinya, yang tadi disebutkan oleh Bu Marsela, untuk menjadi landasan untuk bisa mengatakan berpromosi, tapi promosinya itu adalah promosi yang bertanggung jawab. Itu, Terji. Ya, baik Pak. Terima kasih. Bu Marsela, untuk SDM yang sekarang kita bicara, apakah sudah dilakukan pelatihan-pelatihan untuk menjalankan era normal baru ini, Bu Marsela? Ya, Virji, tentu itu menjadi PR kita yang pertama yang langsung kita laksanakan, karena kaitannya ke kesehatan tentunya. Jadi, secara intensif, terus menerus, karena ini perlu diulangi, ini kan satu kebiasaan lama, merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, merubah habit itu tidak mudah. Jadi, tidak bisa satu kali, dengan satu kali dibicarakan, disosialisasikan, maka semua sudah mengerti. Kalaupun mengerti, belum tentu ingat. Nanti sekali-sekali ingat, sekali-sekali langsung lupa. Ini sangat manusiawi ya. Jadi, terus menerus itu diulangi dengan contoh, dengan sampai sekarang pun masih terus kita lakukan. Karena itu tadi, merubah habit itu tidak mudah. Perlu waktu, masalahnya kita tidak punya waktu. Jadi, strateginya adalah untuk pengulangan secara rutin. Pak Nyoman, ada tagline khusus untuk kembali memperkenalkan hotel di Bali, atau Intercon sendiri di sini? Tagline dari kami, Bali itu tetap cantik, Bali itu aman, dan segera kunjungi kami di Bali, karena kami siap untuk itu. Terima kasih, Kakak Fiji. Tapi belum boleh, Pak Nyoman. Masih lama nih ya, waktu bersama banget. Kami sudah, kami dan sering konsultasi dengan sesama hotel. Kami sudah melaksanakan perintah dari pemerintah, Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Kami juga sudah melaksanakan SOP dan protokoler dari masing-masing korporat kita. Dan pada saatnya, kalau pemerintah menyatakan siap untuk membuka pintu pariwisata, Bali itu siap, Kakak Fiji. Sebenarnya PR-nya bersama ya, masyarakat semua. Kalau memang nurut banget sama aturan-aturan yang sudah diperlakukan pemerintah, katanya kita kesel ya. Aduh di rumah terus, nggak bisa jalan-jalan. Tapi kita sendiri juga suka bandel ya. Kalau kita nurut, sebenarnya udah beres semuanya, kita udah bisa langsung jalan-jalan ya. Panyomannya seperti itu ya. Betul, betul. Untuk berikutnya, karena memang kita masih penyesuaian semuanya, dan tadi juga dikatakan, kita nggak bisa 100% bersih dari virus ini. Apakah memang ada aktivitas-aktivitas baru untuk kita berwisata ke depannya? Atau mungkin memang lebih kepada, kan sekarang banyak ya, kegiatan-kegiatan ataupun atraksi, atau event-event yang kumpul bersama, nonton pagelaran, nonton tari kecap, dan lain-lain. Kedepannya ada yang baru, tidak? Kedepannya, seperti saya bilang tadi, objek-objek pariwisata, seperti yang saya lihat sekarang di sosial media Bali, mereka itu sudah menata diri untuk menyambut wisatawan baru dengan mensterilkan area mereka dengan desinfektan, mengatur sedemikian rupa tempat-tempat kunjungan pariwisata, tempat seperti pertunjukan kecak misalnya, kursi-kursi, dan segala macam. Semua dalam keadaan tersterilkan sekarang. Sehingga pada saatnya nanti, begitu pintu pariwisata ini dibuka, kita akan siap untuk menerima itu dengan new tourism yang baru, dengan social distancing, dengan penanganan kesehatan, dengan SOP-SLP tertentu, dan sebagainya. Demikian, Kekak Fiuji. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Saya kembali ke Pak Adnike. Pak Adnike, kita sudah bisa melihat sekarang di channel-channel TV luar, di sini sudah ada promosi-promosi kembali para wisata Indonesia. Nah, apakah memang sudah saatnya, momennya ini sudah kembali, bahwa kita sudah bisa mempromosikan dengan bertanggung jawab, atau bagaimana dari pandangan Pak Adnike sendiri? Melihat kesiapan Indonesia. Ya. Jadi, saya kembali dulu yang pertama tadi, mau menambahkan apa yang dijelaskan Pak Nyoman, pertanyaan Fergie ke Pak Nyoman tadi, new product. Jadi, ini mengikuti dulu, kan promosi itu kan jangan sampai berlawanan antara produk dengan promotion. Itu nomor satu. Yang saya pikirkan itu adalah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari pola hidup atau lifestyle new normal ini, orang akan lebih memperhatikan tentang bagaimana mampu memperkuat daya tahan dirinya sendiri. Itu adalah pertahanan yang paling efektif untuk melawan si corona ini. Kan begitu kasatnya. Nah, kenapa kita tidak membuat produk baru yang justru menjawab kebutuhan itu? Jadi, laser tanda kutip tadi itu dikaitkan dengan kebutuhan lifestyle baru. Jadi, seperti yang saya gambarkan di gambar judul presentasi saya ini, itu menurut saya yang tadi saya katakan antara kesimbangan jasmani rohani tadi itu, ini adalah produk yang sangat unggul bisa dikembangkan di Indonesia. Misalnya, mengedepankan lifestyle baru bagaimana menyeimbangkan antara physical needs dengan spiritual needs, itu menjadi satu kesatuan dengan lifestyle baru yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Itu tidak perlu dibuat-buat lagi. Itu yang barangkali perlu bisa dikemas. Misalnya, obat-obatan, maaf, saya katakan obat ini ya, barangkali jamu apa istilahnya yang tepat, yang secara tradisional ada di seluruh masyarakat di Indonesia ini. Jadi, kalau di Bali itu Pak Nyoman sudah ada untuk usade-usade itu bisa dikedepankan. Jadi, apa yang di, ini kembali lagi dengan Pak Bobby tadi. Misalnya, salah satu produk ini ada kawan saya dari Taman Nasional mengatakan, Pak, kita sudah siap nanti dengan apa yang disebut dengan forest healing. Nah, Fergie, you could interpret that. Itu artinya apa? Bagaimana membersihkan diri, termasuk spiritualitasnya itu, dengan lebih dekat dengan alam di Taman Nasional. Dan itu menikmati itu adalah luar biasa. Tidak perlu orang berduyun-duyun ke situ. Ini bisa harus, untuk bisa mendapat lifestyle itu, bisa tinggal di sana minimum satu bulan, dua bulan. Nah, menurut teman saya, dikombinasikan itu dengan produk-produk, misalnya kalau di Bali, atau istilahnya jamu-jamu lokal, produknya lokal. Ini yang sangat menarik. Mau tidak mau, kembali lagi, orang tetap tidak bisa teknologi akan menggantikan wisata itu. Orang selalu mengatakan virtual tourism. Itu hanya membantu untuk berpromosi. But will not replace physical, direct experiences, bagi orang kebutuhannya ke satu tempat, di luar tempat tinggalnya. Terima kasih, Fergie. Iya, kembali kepada tujuan wisata adalah keluar dari kebiasaan sehari-hari ya Pak. Kalau kita virtual, jalan-jalannya virtual, ya sama aja ya, kita duduk di rumah sambil nonton ya Pak ya. Oke, baik. Nah, ini terakhir ke masing-masing narasumber. Sebelum kita tutup, saya ingin, Pak, mulai dari Pak Nyuman, kemudian Ibu Marcela, dan penutup di Pak Adhike untuk menyampaikan bahwa apa saja memang di sini mungkin bisa ada poin 1 sampai 5 indikator-indikator tertentu yang bisa meyakinkan masyarakat kembali lagi kepada kesiapan dunia pariwisata kita. Mulai dari perhotelan, hospitality, sampai juga dengan hal-hal lainnya. Silahkan Pak Nyuman. Ya, pesan dari saya pertama, kedisiplinan diri sendiri. Jadi, disiplin di rumah dan akhirnya dibawa ke tempat kerja dan masyarakat, itu akan sangat membantu kita untuk mempercepat penanganan dari COVID ini dan membawa bisnis ini kembali. Yang kedua, harapan dari pengambil-pengambil kebijakan dari pemerintah pada saatnya nanti, kalau memang sudah saatnya dibuka pariwisata ini dengan pertimbangan khusus, kita juga pelaku pariwisata akan siap untuk sangat disiplin melakukan SOP-SOP protokol kesehatan yang diharapkan oleh pemerintah dan juga diharapkan dari masing-masing korporat kita. Yang ketiga, harapan kita, harapan kami dari Bali khususnya, kembali ke paparan saya awal mengenai Trihita Karana, di mana adanya keseimbangan dan antara hubungan manusia dengan Tuhan, dengan alam, dengan lingkungannya. Jadi, kita jadikan momen COVID ini sebagai sebuah refleksi kembali menjaga keselarasan, keharmonisan antara tiga unsur itu. Demikian harapan kami, Kakak Finti. Terima kasih, Pak Nyoman. Ibu Marcela, silakan. Baik. Seperti yang sudah saya share sebelumnya, kita mempunyai kekuatan-kekuatan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kekuatan dari swasta, partisipasi masyarakat yang luar biasa. Dan keempat tadi yang saya setelah bahwa indikasi ekonomi kita itu terus membaik. menurut saya sayang sekali kalau ini tidak betul-betul kita pergunakan. Karena ini kekuatan real, bukan kekuatan promosi. It's a real strength. Nah, tentu saya setuju dengan ITB Arbitur bahwa ini harus dilakukan promosi ini dengan bertanggung jawab. Artinya dengan strategi tertentu dan bertanggung jawab. saya sangat setuju Pak Igeri Ardike mengenai lifestyle baru dari itu. Itu sebetulnya sangat Indonesia. Dengan melakukan promosi yang intensif, exposure sebetulnya, bukan promosi, exposure yang intensif, orang akan melihat, akan timbul kepercayaan. Kepercayaan inilah yang akan menjadi fondasi kita untuk melakukan hal-hal lain. Karena kepercayaan itu diperlukan bukan hanya di kepariwisataan. Di semua yang kita lakukan sebetulnya. Itu selalu menjadi stepping stone for the next apa yang kita melakukan. Maka itu harapan saya. seperti itu sebetulnya. Saya tidak punya lima poin tapi saya bikin satu cerita. Terima kasih Ibu Marcela. Kita ke Pak Adika. Silahkan Pak. Terima kasih Fadi. Saya sebetulnya tidak sampai lima poin. Saya satu poin yang lebih fokus. Saya berharap sebetulnya melalui diskusi ini nomor satu landasan dasar yang harus barangkali bisa disepakati oleh semua pemangku kepentingan khususnya pemerintah usaha swasta usaha pariwisata bersama-sama dengan masyarakat untuk mengadakan perubahan paradigma itu tadi. Kita bergeser dari sekedar hanya cari jumlah tapi kita kegeser bergeser ke kualitas dengan semua indikator tadi itu. Karena ini harus menjadi keintegrasian tidak bisa hanya pemerintahnya saja tidak bisa hanya swastanya saja tidak bisa masyarakat ini harus bisa menjadi semacam paradigma pembangunan kepariwisataan berkelanjutan Indonesia secara nasional. Inilah landasannya ke depan dengan implikasi bahwa bagian dari komitmen dasar ini itu adalah sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari SDGs Sustainable Development Goals nomor 12 secara khusus yaitu ada Sustainable Consumption and Production inilah sebetulnya operasionalisasinya jadi sekaligus kita dengan menyepakati paradigma baru ini itu akan mewujudkan kepariwisataan Indonesia yang berkelanjutan dan sekaligus kita menempati mengisi komitmen kita sebagai bangsa kepada dunia dengan mewujudkan secara lebih spesifik Goals nomor 12 itu melalui pembangunan kepariwisataan berkelanjutan tak kira itu yang menjadi kunci harapan ke depan dan itu bisa menjadi opportunity yang ada di depan mata kita terima kasih Terima kasih Pak Ardika terima kasih untuk seluruh narasumber Pak Igeri Ardika Ibu Marcela Bapak Nyoman Winata sharingnya kepada kita semua pada hari ini sangat bermanfaat sangat memberikan ilmu dan mudah-mudahan refleksi momen refleksi yang sudah diberikan pada saat pandemi COVID ini tidak membuat kita kembali justru kepada yang lalu tapi kita membuat era normal baru di dunia pariwisata yang memang sudah sesuai dengan refleksi yang sudah kita jalani selama ini ya terima kasih kepada seluruh peserta mohon juga tidak lupa untuk follow sosial media kami di Instagram at media underscore akademi ID untuk Twitter at media underscore akademi ID untuk Facebook di media akademi dan bisa juga nanti rekaman dari diskusi online kita ini disaksikan melalui YouTube media akademi ID dan sebelum kita tutup saya mohon untuk membuka video semua seluruh peserta kita akan foto bersama walaupun secara online kita bisa tetap foto bareng ya ya sudah siap host oke kita mulai ya 3 2 1 cheese oke keputangan untuk semua peserta semua narasumber yang sudah memberikan ilmunya dan bergabung bersama webinar media ekonomi media ekonomi terima kasih saya Virji Bakar pamit dulu dari semuanya mudah-mudahan kita bisa tetap semangat dan mengambil kesempatan yang baik di depan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih